Saudara Komisi Yudisial berinisiatif melakukan pemeriksaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memfonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kasihnya, kekasihnya yaitu Dini Sera Alfirianti. Dalam amar putusannya saudara, hakim menilai anak anggota DPR Edward Tanur ini saudara tidak terbukti membunuh ataupun menganiaya korban hingga tewas. Padahal Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara. Komisi Yudisial juga meminta masyarakat dan juga media bisa ikut melaporkan bukti-bukti pendukung agar kasus ponis bebas Ronald ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Komisi Yudisial akan membentuk penginvestigasi untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik ataupun pedoman perilaku hakim terhadap putusan bebas Ronald Tanur. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif. Walaupun KIE tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tim Kuasa Hukum Keluarga Almarhum Dini Syair Alfiriyanti Saudara akan segera melaporkan tiga hakim yang memfonis bebas Ronald Tanur ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan juga ke KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan juga dugaan penyuapan. Kuasa Hukum Korban mengaku kecewa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan menilai Majelis Hakim telah melakukan intervensi terhadap para saksi. Kami akan melakukan tiga Majelis Hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap Majelis Hakim ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meminta sejumlah pihak untuk mengawasi tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang memfonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Syair Alfiriyanti Saudara. Politisi yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem ini menilai putusan Majelis Hakim tidak layak dan hakim patut diduga sakit. Ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya anak seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara tapi hakim memutuskan bebas. Nah ini yang gue bilang kemarin bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama ada apakah gerangan sampai akhirnya difonis bebas. Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan akan mengajukan kasasi terkait fonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Syair Alfiriyanti. Kami menyatakan kasasi terhadap tersangka geros Ronald Tanur dan kami saat ini nunggu putusan pengadilan secara lengkap. Dari situlah nanti kami kumpas, kami buatkan memori kasasi dan selanjutnya kami akan ajukan ke pengadilan memori tersebut. Kasasi yang dilakukan kejaksaan menjadi salah satu harapan bagi keluarga korban yang tinggal di Sukabungi, Jawa Barat. Keluarga korban mengaku kecewa dan berharap Ronald Tanur tetap dihukum setimpal dengan perbuatannya. Tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas. Udah bebas malam. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Tidak, kami pagi. Dengar kabar kemarin. Dini Syara Al-Frianti ditemukan tewasat bersama kekasihnya Gregorius Ronald Tanur pada Oktober 2023. Keluarga selama ini pihak keluarga terdua itu baku pernah kesini gak? Enggak, belum. Belum ada kata maaf, belum ada apa-apa gitu. Duka mendalam keluarga Dini hingga kini belum reda. Ditambah lagi pelaku Ronald bakal bebas dari hukuman. Padahal, Jaksa Penuntut Umum menuntut anak mantan anggota DPR itu dengan hukuman 12 tahun penjara. Di meliputan Kompas TV. Lalu bagaimana potensi kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung? Bisakah Ronald Tanur ini bisa kembali dihukum setimpal sesuai dengan tuntutan Jaksa? Atau bagaimana dengan kedepannya? Kita membahasnya dan telah tergabung, bergabung bersama kami di Kompas Malam, sodara. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Bang Harli Siregar. Selamat malam, Bang Harli. Selamat malam, Rung. Bang Harli, ini kalau kita lihat ini putusan yang akhirnya membuat publik juga bertanya-tanya. Kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya kira apa yang berbeda di publik itu, itu juga yang kita rasakan. Karena kalau kita lihat kan putusan ini saya kira sangat penuh kejanggalan dan sangat tidak berdasar bahwa Jaksa Penutul sesungguhnya sudah melakukan upaya-upaya maksimal terkait soal pembuktiannya dan dalam fakta-fakta persidangan sesungguhnya sudah terungkap bahwa dengan fakta-fakta itu seharusnya terdakwa tidak dinyatakan bebas. Nah, tetapi karena hakim berpendirian beda, hakim menggunakan pendiriannya sendiri yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan itu, ya akhirnya pengadilan mengambil jalan menyatakan bahwa bebas. Oke, Anda sendiri sudah mendapatkan salinannya, Pak? Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang tadi disampaikan itu seperti apa saja, Pak? Nah, jadi kalau kita lihat ya dari pertimbangan-pertimbangan hakim itu kan mengatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua bahwa meninggalnya korban itu lebih karena pengaruh konsumsi alkohol. Nah, padahal ini sangat berbanding terbalik misalnya dengan visum et repertum yang disajikan bahwa meninggalnya korban itu kan karena ada faktor luka. Nah, kemudian dari CCTV bahwa itu sudah bisa menjelaskan bagaimana korban itu dilindas kenderaan. Dan kenderaan itu kan dijadikan apa? Dijadikan barang bukti. Oke. Nah, kemudian beberapa fakta kalau kita lihat, Bu, bahwa kalau hakim Jernih menilai ini kan antara korban dengan pelaku kan ada hubungan. Katakanlah pacaran. Nah, kemudian antara korban dengan terdakwa kan berada dalam ruang dan waktu yang sama. Nah, kemudian ada cekcok, ada kekerasan. Oke. Ya, dan apa yang dibuktikan dalam CCTV dan visum itu. Tetapi hakim tidak mengambil itu. Jadi, ini merupakan kejanggalan sesungguhnya dari fakta-fakta persidangan yang terungkap. Apalagi kalau kita kaitkan dengan surat takwaan, kan disusun secara berlapis. Ada pembunuhan, ada penganian berat, penganian biasa, bahkan kelalaian mengibatkan matinya orang. Tadi Anda sebutkan memang ada sejumlah kejanggalan begitu yang dilakukan oleh hakim yang memutus kasus ini. Kemudian nanti akan diajukan kasasi, nanti kapan dan prosesnya akan seperti apa, Pak? Nah, kalau kita lihat Puhab ya, di pasal 245 itu kan, ada waktu 14 hari yang diberikan kepada Jaksa untuk menentukan sikap menyatakan kasasi. Terus lain menyatakan kasasi, ada waktu 14 hari juga untuk menyusun memori kasasi dan menyerahkannya ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri setempat. Nah, sekarang karena kami masih menunggu selinan putusan, dan kami akan gunakan kalau sekiranya putusan itu sekarang bisa cepat, lalu kami melakukan gajian, mencermati, melihat pertimbangan-pertimbangan, dan dalam waktu yang singkat kami akan menyatakan kasasi. Oke, selama proses kasasi ini nanti penanganan terdakwanya sendiri seperti apa? Nah, ini memang satu hal, Bung, bahwa kalau kita lihat penetapan dalam putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, di situ kan dikatakan segera membebaskan terdakwa dari tahanan. Nah, karena itu adalah perintah dalam putusan, maka itu harus dilaksanakan segera. Nah, karena kalau tidak, ini bisa berimplikasi juga bahwa ada pelanggaran HAM di situ kan. Nah, sehingga ya Jaksa harus melaksanakan itu. Oke, berarti sebelum, selama proses kasasi ini, walaupun nanti akan mengajukan kasasi, namun harus melaksanakan, terdakwa harus bisa dibebaskan begitu, sesuai dengan perusahaan Hakim? Nah, Mahkamah Agung menyatakan kita akan tahan. Oke, namun pada tahap ini ada proses pencegkalan atau sejenisnya sehingga memang terdakwa ini kooperatif begitu atau tidak melarikan diri? Ya, tentu upaya-upaya itu akan kita lakukan pengawasan terhadap yang bersangkutan. Artinya kami secara internal juga, walaupun ini kewenangannya sekarang ada di Hakim, tetapi kami selaku Jaksa Penutu Umum tetap melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pergerakan yang bersangkutan. Oke, kemudian peluangnya akan seperti apa? Karena tadi Anda menyatakan bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan pada saat proses sidang sehingga hasilnya putusan. Peluang setelah melakukan kasasi ini nanti akan bagaimana? Ya, saya kira kita harus optimis ya, karena ini kan soal penegakan hukum yang bermertabat dan tujuannya adalah untuk menciptakan kebenaran matril ya. Jadi artinya ya kita harapkan Majelis Hakim Agung juga nantinya bisa melihat ini bahwa dari syarat-syarat alasan-alasan pengajuan kasasi, Hakim kan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Sehingga ini harus menjadi pertimbangan yang baik, yang matang bagi Hakim-Hakim Agung untuk bisa membatalkan putusan ini. Oke, kita nantikan seperti apa proses kasasinya nanti dan peluangnya akan seperti apa ya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung, Bang Pak Harli Seragang, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Harli. Terima kasih.